Jasad HF berusia 27 tahun dan AS 25 tahun yang merupakan korban kebakaran di Depok ditemukan dalam kondisi berpelukan pada Jumat Dinihari. Mereka tewas akibat kebakaran yang melanda rumah mereka pada Kamis tengah malam. Sementara itu kebakaran sendiri terjadi di Jalan Dadap Raya, RT7 RW1, Kelurahan Mekarjaya, Kejamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarga di sekitar lokasi kejadian bernama Aziz mengatakan kedua korban ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan. Kedua korban ditemukan sudah berada di luar kamar lantai 2. Aziz sangat menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih kedua korban merupakan pasangan yang baru menikah beberapa bulan. Aziz menjelaskan HF sebenarnya sudah keluar dari dalam rumahnya yang terbakar. Namun ia kembali masuk ke dalam rumah dan menuju lantai 2 untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Aziz yang masih berada di dalam kamar. Saat itu Aziz sedang tidur dan tidak menyadari terjadi kebakaran. Namun setelah beberapa menit, warga heran lantaran HF dan Aziz tak kunjung turun. Saat ini jasad kedua almarhum sedang disemayamkan, sementara kasus kebakarannya ditangani oleh pihak kepolisian sektor Sukmajaya. Apinya dari mana bang awalnya? Tentu memang sudah ada api gitu di rumah. Berarti sempat nilamatin, yang pertama diselamatin, nilamatin diri sendiri dulu atau barang-barang sih bang? Enggak, fokus ke api aja dulu. Ke api? Nah kalau untuk korban yang meninggal sendiri itu ada di dalam berarti bang? Di dalam. Itu jam berapa sih bang perjadannya bang? Kurang. Itu memang posisi itu udah pada tidur kali ya bang? Atau seperti apa bang? Ada yang tidur dan ada yang masih bangun. Bang total di rumah ada berapa orang? Bang itu korban yang meninggal itu posisinya di bawah atau di lantai atas? Dia di lantai atas. Memang tinggal di lantai atas itu? Bang sempat ada ledakan gak sih bang? Tapi memang gak dengar tau-tau, emang api aja ya? Api itu pertama kali terlihat di lantai atas atau di bawah? Oh berarti ini di lantai atas. Setelah itu membesar merambet ke bawah atau gimana bang? Bersama damin ya? Sudah panik aja. Sudah panik. Berarti tau-tau ada korban itu setelah api padam? Atau memang sebelumnya sudah tahu masih ada orang di dalam? Ah ini gak fokus ke situ sih. Ternyata memang ada siswa apa sih. Oh ini gak ke orang ya? Ke api aja ya? Nanti pas setelah api padam baru tahu ya bang masih ada keluarga di dalam gitu? Pemadam juga yang tahu ya? Pemadam yang tahu ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!